10 Cara Menghadapi Suami Yang Tidak Peduli Dengan Perasaan Istri 1. Berkomunikasi atau Berdiskusi Anda pasti sudah mengetahui bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam membangun sebuah hubungan. Komunikasi dapat menuntun Anda menemukan kejelasan dari kedua belah pihak, hingga akhirnya menemukan solusi bersama. Anda bisa mengajak suami berdiskusi untuk mengungkapkan perasaan Anda yang merasa tidak dipedulikan. Ajak dia mencari solusi bersama untuk masalah ini. 2. Sering Tersenyum Ketika suami mengabaikan perasaan Anda, sebaiknya disikapi secara bijak. Anda tidak bisa begitu saja memasang muka marah, momel, atau marah-marah. Sebab, jika Anda melakukan itu, tidak akan memperbaiki masalah dan hanya akan membuat suasana semakin keruh. Sebaiknya, Anda ciptakan suasana menyenangkan di rumah, seperti menyambutnya dengan senyuman ketika pulang kerja. Hal yang sangat sederhana ini dapat membuat hati suami Anda luluh kembali, dan diharapkan akhirnya ia bisa memperhatikan Anda lagi. 3. Jadikan suami sebagai prioritas Cara berikutnya untuk menghadapi suami yang tidak peduli kepada istri adalah dengan menjadikan suami sebagai prioritas. Mungkin, alasan suami Anda tidak peduli kepada Anda, karena Anda tidak ada di saat dia membutuhkan Anda. Atau sebaliknya, mungkin terkadang suami hanya ingin memiliki waktu sendiri. Coba memandang hal dari sudut pandangnya, dan coba berikan apa yang dia inginkan. 4. Buat suami Anda merasa dihargai Jika Anda menemukan suami Anda tidak peduli akan perasaan Anda, cara yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan membuat suami Anda merasa dihargai. Tunjukkan bahwa Anda sangat mencintai suami Anda, baik itu melalui kata-kata atau perbuatan. Anda bisa memberikan pujian kepadanya, atau sekadar mendengarkan perkataannya. Dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini, suami Anda bisa melihat ketulusan dari diri Anda. 5. Perhatikan penampilan Anda Pada dasarnya, laki-laki adalah makhluk visual. Penampilan adalah hal yang penting bagi kaum lelaki. Maka dari itu, tampil rapi atau lebih menarik di depan suami dapat menjadi salah satu solusi saat suami terlihat tidak peduli kepada perasaan istri. Tenang saja, cantik bukan berarti harus mengubah wajah Anda, tetapi lebih kepada enak untuk dilihat. Seperti berpakaian yang rapi, rambut tidak berantakan, memakai parfum supaya wangi dapat menjadi hal-hal sederhana yang membuat Anda terlihat lebih menarik. 6. Menciptakan suasana romantis Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi suami yang tidak peduli akan perasaan istri, yaitu dengan menciptakan suasana romantis. Suasana romantis yang dimaksud bukan menciptakan ruangan penuh bunga, tetapi hal-hal kecil seperti memberikan kejutan kecil, memasak makanan kesukaan suami, mengajaknya kencan, memanggilnya dengan panggilan sayang, dan lain sebagainya. Suasana romantis seperti itu dapat menjadi hal yang penting, supaya api asmara dalam hubungan Anda bisa terus berkorban. 7. Hindari sifat gengsi Secara umum, laki-laki memang biasanya akan menyatakan perasaan terlebih dahulu. Namun, jika Anda sudah menikah, prinsip seperti itu tidak berlaku lagi. Baik Anda maupun suami, keduanya harus sama-sama menurunkan sifat gengsi. Sebab, menuruti gengsi tidak akan membawa Anda kepada hal yang baik, juga tidak akan ada habisnya. Sebagai langkah untuk membuat suami peduli lagi dengan perasaan Anda, sebaiknya Anda jangan malu untuk mendekati suami duluan. Anda bisa memberikannya pelukan, ciuman, lalu ajak suami untuk bicara. Dengan melakukan hal itu, suami yang tadinya tidak peduli akan tergerak hatinya untuk menjadi peduli lagi kepada Anda. 8. Mau berkompromi Sebagai seorang istri, Anda harus pintar-pintar mengatur strategi untuk berkompromi. Contohnya, ketika Anda membutuhkan bantuan dari suami, tetapi dia tidak melakukannya, Anda jangan langsung tersulut emosi dan mengomel sepanjang hari. Anda bisa membicarakannya dengan cara yang baik dan tulus. Sebab, memang tidak semua keinginan Anda harus selalu dituruti oleh suami, begitu juga sebaliknya. Bisa jadi alasan suami Anda tidak peduli terhadap Anda, karena Anda sering mengomel dan banyak menuntutnya melakukan banyak hal. Kompromikan saja apa yang menjadi keinginan Anda dan apa yang diinginkan suami. Cari jalan tengah yang paling baik untuk Anda berdua. 9. Bersikap baik kepada keluarga suami Selain peduli dan berbuat baik kepada suami, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga suami juga perlu untuk dilakukan. Sebab, di Indonesia sendiri, kita memiliki budaya kekeluargaan yang erat. Hubungan Anda dengan keluarga pasangan Anda dapat memengaruhi hubungan Anda dengan suami Anda. Maka dari itu, Anda bisa memberikan perhatian kepada keluarga suami walaupun dia tidak lagi peduli akan perasaan Anda lagi. Lakukanlah ini seperti Anda peduli dan memberikan perhatian bagi keluarga Anda sendiri. Coba luangkan waktu yang berkualitas dengan suami, orang tuanya, dan keluarganya. 10. Ubah ekspektasi Anda Terkadang, hal yang menjadi sumber masalah adalah pikiran Anda sendiri. Maka dari itu, Anda perlu melakukan introspeksi kepada diri sendiri. Coba cari tahu, kenapa suami Anda bisa menjadi tidak peduli akan perasaan Anda. Apakah dia begitu karena sifat Anda? Atau apakah dia begitu karena dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya? Setelah menemukan jawabannya, cara berikutnya yang bisa Anda ambil adalah dengan mengubah atau menurunkan ekspektasi Anda. Jangan membuat ekspektasi yang terlalu tinggi dan neko-neko untuk suami Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan merasa jengkel dan bisa menghadapi segalanya dengan tenang. Ingat juga untuk fokus kepada proses, bukan keinginan Anda.